Intro Para sahabat remah yang terkasih Hari ini adalah hari minggu 16 Juli 2023 Adalah hari minggu biasa yang ke-15 Di gereja Juli hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria Perawan dari Karmil Yang adalah pelindung dan ratu Juli Sekaligus jenderalnya para tentara di Juli Sebagai orang Juli mempunyai pelindung dan ratu Juli Bunda Maria dari Karmil Adalah sebuah kebanggaan Sekaligus sebuah sukacita Bahwa sebagai bangsa kita dibimbing dan dituntun alam Bersama Bunda Maria dari Karmil Dan bagi para tentara Chile Itu juga menjadi sebuah kebanggaan Yang menjadikan mereka berani untuk melangkah Berani untuk berjuang Karena di setiap langkah dan perjuangan mereka Bunda Maria dari Karmil yang adalah jenderalnya para tentara Selalu berani di depan Di setiap perjuangan dan langkah mereka Hari ini saya hendak mengundang Ibu bapak dan saudara sekalian Merenungkan bacaan Injil hari ini Dari Injil Matius Yang bertitulah dengan tema Kita adalah tanah sekaligus penabur Yesus dalam bacaan Injil hari ini Mengisahkan tentang penabur Yang menaburkan benih kasih Benih sabda dan benih kebaikan Dimana Tuhan yang tanpa lelah Menaburkan benih-benih itu Agar berbuah Agar bertumbuh suhur Dan tanah Yang menerima benih-benih Sabda dan kasihnya itu Adalah kita semua Kita semua adalah tanah Yang diharapkan Tanah yang suhur Tanah yang tidak berbatu Tanah yang tidak penuh semak duri Sehingga Dengan tanah yang suhur Kita pun Memberikan buah yang baik Memberikan hasil yang baik Itu berarti kita diundang Untuk mengolah hati kita Mengolah tanah hati kita Dengan membiasakan diri Mempunyai perjumpaan dengan Allah Dengan membiarkan diri Untuk senantiasa Mendengarkan Sabdanya Sabda Di dalam hati kita Kita diharapkan Tidak menghambat Allah yang senantiasa Menaburkan kebaikan Dan itu adalah tanah yang sungguh Membiasakan setiap hari Mendengarkan sabda Allah Secara tidak langsung Sebenarnya Kita sedang mengolah Tanah hati kita Kita bukan hanya tanah Tapi kita juga adalah Seorang penabur Allah telah menaburkan Benih sabda Benih kebaikan Di dalam hati kita Kita boleh bertanya Apa sebenarnya yang telah kita taburkan Dan itu kita bisa bertanya Apa yang ada dalam hati kita Apa yang ada dalam tanah hati kita Sebagai penabur Kita pun juga diundang Untuk mengeluarkan Menaburkan Benih-benih kebaikan Benih-benih sabda Benih-benih kasih Kepada sesama kita Apa yang kita taburkan Bisa kebaikan Tetapi juga bisa kejahatan Dan kita tentunya Bukan diundang Untuk menaburkan kejahatan Kita diundang Untuk menaburkan kebaikan Kita diundang Untuk menaburkan Benih sukacita Bukan benih kesedihan Kita diundang Untuk menaburkan Benih persahabatan Bukan benih Kebencian Dan kedenggian Kita diundang Untuk menaburkan Benih-benih persahabatan Bukan kebencian Kita diundang Untuk menaburkan Benih-benih Yang membangun Yang menghidupkan Bukan benih Yang mematikan Sekaligus Meruntuhkan Kita diundang Untuk menaburkan Benih-benih Benih-benih Yang menjadikan Orang tersemangat Dan bukan Menjadikan orang Tidak menjadi semangat Kita juga Adalah penabur Dan kita diundang Untuk menjadi penabur Penabur sukacita Penabur kebaikan Dimanapun kita berada Kita mohon Kita mohon kepada Allah Semoga Tuhan sendiri Memampukan Diri kita Menjadi penabur yang baik Sekaligus Menjadi tanah yang baik Bagi Benih-benih Sabdanya Tuhan Besertamu Dan bersama Ruhmu Semoga Allah yang Maha puasa Memberkati Keluarga kita Pekerjaan Dan niat-niat Baik kita Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Keluarga Kudus Doakanlah Kami Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.